Karena mohon maaf, Cak Nun itu bukan-bukan ulama Liwa adilak budayawan Boleh bicara masalah agama Boleh bicara akhlak Boleh bicara fadha'il ul-a'amal Tapi ingat, jangan fatwa Jangan ifta' Kalau ifta' itu urusannya mufti Urusannya qadi Urusannya hakim Urusannya ulama Inilah yang disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu Bahwasannya Ru'asa ul-Juhala itu seperti itu Ya sebetulnya kalau dilihat dari tataran agama itu Salah Menganalogikan Pak Jokowi dengan Fir'aun Itu satu kesalahan yang fatal Dari segi ideologi aja Pak Jokowi kan Muslim Kalau Fir'aun itu kan kafir Kemudian Luhut, Haman Dari apanya Pak Antoni Salih Itu kan udah dilihat dari agama itu Udah-udah menceng salah Kemudian itu bisa menimbulkan satu asumsi yang kurang bagus Tanaman-tanaman asumsi kepada rakyat yang kurang bagus nanti Bisa jadi membayakan meracun pemikirannya rakyat untuk bisa berdemokrasi secara sehat Kita boleh berbeda pendapat Kita boleh berbeda pilihan Tidak boleh saling menjelekan Apalagi mohon maaf ya Memberikan julukan yang tidak pantas Itu sangat dilarang oleh agama Kalau kita benci kepada orang lain Jangan memberikan julukan Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan Siapa yang memberikan julukan kepada orang yang dibenci Maka itu termasuk min ayatin nifak Termasuk ada di dalam hatinya titik kemunafikan Tidak boleh Jadi ingat nih Kita sebagai orang NU Kalau benci kepada orang Jangan dikatakan julukan Maka saya tidak suka terhadap julukan-julukan seperti Cebong, kadrun, kampret Itu jangan itu Allah saja memanggil kita dengan cara yang bagus Ya ajuhalladina amanu Wahai orang beriman Disebutnya Orang yang beriman Orang yang bertakwa Allah itu memanggil kita dengan panggilannya sangat begitu baiknya Begitu indahnya Kenapa kita justru memanggil sesama muslim semacam itu Akhirnya terjadilah terjumur semacam-semacam cak nun Dan orang-orang semacam cak nun Menurut saya bukan cak nun Banyak orang semacam itu Ini adalah salah satu contoh dan simple saja Jadi menurut saya itu Jauh dari kebijaksanaan Jauh daripada akhlakul kalimat Jangan kalian dirul Semacam itu Siapapun orangnya Sebab itu termasuk Bagian daripada ghibah Kalau semua berdalam Al-Quran Anda mengatakan Jangan kalian kemudian memunculkan Menuduh Memberikan julukan kepada sesama islam Sepala muslim Bahkan Sesama manusia Itu tidak boleh memberikan julukan Dengan lakob-lakob yang kurang bagus Itu kalau kita Sebagai umat islam Apalagi Kita ini termasuk orang NU Orang ahlus NU Dan saya sendiri mengamati Daripada Apa yang diungkapkan Dikatakan oleh cak nun Dari beberapa videonya Dari beberapa ceramah-ceramahnya Itu kadang-kadang memang Kritis terhadap pemerintah Itu tidak jadi masalah kritis Pak Roki Gerung juga Kritis Tidak jadi masalah Yang penting jangan memberikan julukan jelek Yang penting jangan menjelek-jelekkan Yang penting jangan sampai Perbedaan ini kemudian menjadikan Fitnah Antar umat islam Apalagi semua dengan julukan-julukannya Tidak baik Ya saya Saya minta kepada cak nun Artinya Ajang daripada Ma'iyah itu Jadikan ajang Untuk pembinaan moral dan akhlak Jadi bagaimana Ya cak nunnya sendiri harus Mengerti tentang bagaimana Cara berakhluk Bagaimana cara mengucapkan Kenapa sih Karena mohon maaf Cak nun itu Bukan-bukan ulama Beliau adalah budaya Jadi artinya Boleh bicara Masalah agama Boleh bicara Akhlak Boleh bicara Fadha'ilul a'amal Tapi ingat Jangan fatwa Jangan iftah Kalau iftah itu Urusannya mufti Urusannya qadi Urusannya hakim Urusannya ulama Kalau seumpama tidak tahu Al-Quran Tidak mengerti hadis Nah khusarafnya Masih lemah Al-Quran Bayannya masih Tidak Ilmu Istiqaf Belum ada Usul fikir Tidak jalan Lalu kemudian Bicara agama Bicara Quran Bicara hadis Apalagi fatwa Iftah Seperti ini Seperti ini 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 tidak baik Ini salah Akhirnya yang timbul Bukan dakwah Itu sudah Syaitan Saya lebih bagus Daripada yang lain Saya lebih hebat Daripada yang lain Jadi yang lain Dianggap salah Inilah Yang disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu Bahwasannya Ru'asa ul-Juhala Itu seperti itu Ru'asa ul-Juhala Itu kata Rasulullah Kata Rasulullah Mengatakan bahwasannya Allah itu Mengambil ilmu agama Bukan berarti Ilmunya langsung Diambil Tapi Biqabdil ulama Dengan memafatkan Para Para ulama Ini Rasulullah Sehingga ketika Ulama itu Sudah jarang Sudah tidak ada Ada ulama Sudah dijelek-jelekin terus Ada ulama Sudah di fitnah terus Diremehkan Masyarakat jauh dari ulama Masyarakat ini Akan mengambil Pemimpin-pemimpin Yang sebetulnya Juhal Tidak mengerti Masalah tafsir Tidak mengerti Quran Tidak mengerti Agama Usul fikir Bagaimana Itu yang namanya Hadis Bagaimana itu Usul hadis Bagaimana Tafsir dan Usul tafsir Bagaimana Tentang masalah Al-Qida Yang sebenarnya Syariat Ahlu sunnah wal jamaah Akidah ahlu sunnah wal jamaah Itu bagaimana Ini bagiannya Para ulama Maksud saya Bukan bagiannya Caknut Kemudian dari segi dakwah Buat apa Seperti itu Buat amar ma'ruf Amar ma'ruf Nahimungkar Tapi dengan Kemungkaran Untuk mencari Ridu Allah Mencari Ridu Allah Tapi sampai Melaksanakan sesuatu Yang tidak Ridu oleh Allah Orang boleh Amar ma'ruf Nahimungkar Tapi ingat Yang namanya Nilai agama Itu Allah Yang ukur Bukan kita Bukan ukuran kita Kalau manusia itu Ukuran benarnya Itu adalah Patokannya Adalah Allah Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kebenaran itu Dari Tuhan Kamu Bukan dari Tuhan Kalau seumama Kebenaran itu Diserahkan kepada manusia Masing-masing manusia Merasa benar Nanti Kacau Kalau seumama dakwah Dengan menjelek-jelekan Seperti itu Lah bagaimana Pemerintahnya Tidak-tidak Mampu menghentikan persinaan Ada pembunuhan Tidak mau diberikan Sedangkan Kita Dakwahnya Dengan cara Ghibah Menjelek-jelekan Kata Rasulullah Ghibah menjelek-jelekan Orang Itu adalah Lebih-lebih Berat daripada persinaan Bagaimana mungkin Di Indonesia Kita itu Menghentikan persinaan Ketika kita Hanya sendiri Melakukan sesuatu Hal yang Lebih berat Daripada persina Siapa yang Dauh Rasulullah Ini namanya Nilai agama Bukan sekedar syariat Tapi ada akhlak Ada ma'rifat Ada tasawuf Jadi nilai-nilai agama Makosidu syariat Apa Ini para ulama yang Bahasa Sekarang kalau Seumpama kita Menfitnah Karena kalau Seumpama mengganti-ganti Banyak pembunuhan Fitnah itu Lebih berat daripada Pembunuhan Kalau seumpama kita Ingin menghentikan Pembunuhan Tapi kita masih Menghalalkan fitnah Mana mungkin Pembunuhan bisa Dicegah Karena kita Melakukan hal-hal yang Lebih berat Daripada pembunuhan Maka Tari itu disini Sesuatu yang harus Dipikirkan oleh kita Sebagai umat Islam bahwasannya Ketika kita Memhentikan Persinaannya Kita jangan Menjelek-jelekkan orang Jangan kita Lantas melakukan Hal-hal yang Di depan agama Lebih berat Daripada persinaan Siapa yang Dauh Rasulullah sendiri Yang Dauh Orang kita ini Mudah sekali Menjelek-jelekkan orang Menjelekkan ini Menjelekkan ini Maka dari itu Jangan Menebar kebencian Semacam itu Dan kata Allah Subhanallah Mengatakan Berdo'alah kamu Wahai manusia Supaya Allah Tidak memberikan Sesuatu dalam hati kita Rasa benci Rasa mangkau Kepada orang-orang Berikmat Makanya kata Rasulullah Mengatakan Pesannya Rasulullah Yang terakhir Jangan suka Membuat perasaan Orang gak enak Jangan sampai Orang itu Mengintip Kesalahan orang Mencari-cari Kesalahan orang Asal datang Dari orang itu Semuanya salah Itu gak boleh Seperti itu Islam gak seperti itu Kemudian Jangan sampai Saling marah Kita sebagai Orang beriman Jangan sampai Saling hasud Jangan sampai Saling membelakang Kata Rasulullah Jadilah Hamba-hamba Allah Yang bersaudara Jangan Sumpah Mengucapkan Dengan kata-kata Yang kasar Memberikan Julukan Yang gak benar Al-Muslimu Akul Nusrib Hadith Al-Muslimu Akul Nusrib Sebetulnya Sebelum Kata-kata itu Sudah ada Baru Setelah itu Rasulullah Mengatakan Al-Muslimu Akul Nusrib Orang Islam Itu Saudaranya Orang Islam Tidak Boleh Saling Menzolimi Tidak Boleh Kamu Zolim Kepada Dia Sama Muslim Dan Tidak Boleh Kamu Menjatuhkan Sama Islam Dan Tidak Boleh Kamu Meremehkan Karena Saudara Itu Persenangan Saudara Jadi Jadi Untuk Masalah Cak Nun Mudah-mudahan Itu Jadi Pembelajaran Buat Beliau Karena Beliau Panutan Orang An Am Yeah Jim Tidak Organizam Tidak Terima kasih.